Selamat malam, malam ini tim Batas Media 99 melaporkan dari Terminal Eksekutif Pelabuhan Berak Banten dilaporkan terjadi antrian kendaraan yang mau memasuki Pelabuhan Terminal Eksekutif mungkin dikarenakan masih banyak libur sekolah jadi dapatkan informasikan bahwa tadi tim Batas Media 99 tiba di Pelabuhan Eksekutif Terminal Merak pada pukul 18.00 sampai dengan sekarang pukul 20.30 masih belum memasuki kapal karena memang terpantau antrian cukup padat sahabat semua dapatkan melaporkan dari 3 kantong parkir untuk kendaraan pribadi dan 1 kantong parkir untuk bus dan truk sangat penuh sesak jadi mungkin bisa kami informasikan bagi rekan-rekan yang ingin berangkat Lampung mungkin kami sarankan untuk mengambil waktu besok pagi atau siang karena malam ini dilaporkan sangat padat sekali sahabat semua untuk cuaca dapat kami laporkan bahwa kondisi ombak landai kita bisa lihat ombak sangat tenang cuma memang antrian kendaraan terpantau cukup padat di Pelabuhan Eksekutif Terminal Merak kali ini oke ya sahabat batas pindah 99 ini yang kami sampaikan tadi bahwa ada 3 kantong parkir untuk kendaraan roda kecil atau kendaraan roda 4 semuanya sudah penuh sementara ini ada 1 kantong parkir untuk bus dan truk juga penuh full di sana dapat kita lihat bahwa kendaraan mulai turun dari kapal, feri oke ini adalah kondisi Pelabuhan Eksekutif Merak Bangalami ini oke kembali lagi kami informasikan kepada rekan-rekan yang ingin menuju ke Pelabuhan Bangkohoni Lampung mungkin kami sarankan untuk mengambil waktu besok pagi sahabat semua oke karena disini sudah sangat penuh di terminal eksekutif ini banyak kendaraan dari daerah Sumatera baik itu dari Padang, dari Lampung, ataupun Palembang tadi kami lihat mulai berdatangan dari arah Jawa menuju ke Pulau Sumatera oke begitu kondisinya kami laporkan dari terminal eksekutif Pelabuhan Merak Banten oke dari terminal pelabuhan eksekutif Merak Banten tim Batas Media 99 melaporkan harину Legends terima kasih kerja pak Inter ıyorum coach BC w ok Terima kasih.